Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan Tak terasa ya? Kita sudah memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan Dan penuh dengan keberkahan Mari kita pertahankan Apa yang telah kita capai hingga hari ini Dengan penuh pengharapan kepada Allah Untuk menjaga semangat kita Agar tidak kendor Maka mari kita ingat Fasilitas akhirat yang diberikan oleh Allah Kepada orang-orang yang berpuasa Yang pertama Ampunan di sisi Allah SWT Barang siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Siapa yang tidak ingin ampunan dari Allah Karena tidak sadar Bahkan kadang kita sadari kesalahan dosa-dosa selalu kita ciptakan setiap harinya Yang kedua Bau mulut yang wangi Hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa Sungguh bau mulut orang yang berpuasa Lebih wangi di sisi Allah SWT Daripada minyak kesturi Mungkin di antara kita Ada yang menganggap sepele Kenapa Allah sampai menyebut Bau mulut yang wangi orang yang berpuasa Ini menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh telah memberikan janjinya Kepada orang-orang yang berpuasa Hal-hal yang mungkin kita anggap remeh temeh Tetapi oleh Allah itu sangat dihargai Berarti upaya kita yang lain Di dalam kita menahan nafsu Di dalam kita menahan lapar Di dalam kita berbuat baik Di dalam kita meningkatkan keimanan kita Akan sangat dihargai oleh Allah SWT Yang ketiga Kita akan mendapatkan syafaat dengan puasa kita Hadis riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat Puasa berkata Wahai Rabbku Aku telah menghalanginya dari makan dan syahwatnya di siang hari Maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya Al-Quran berkata Aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari Maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya Betapa sangat tinggi puasa ini dihadapan Allah Kita sangat mengharapkan syafaatnya di akhirat gelat Oleh karena itu Mari kita bersungguh-sungguh Dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan Khususnya di dalam melaksanakan ibadah puasa Yang keempat Allah menjanjikan pintu surga khusus yang bernama Arayan Hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Arayan Pada hari kiamat Orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut Dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka Dikatakan kepada mereka Dimana orang-orang yang berpuasa Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri Dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka Jika mereka sudah masuk Pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut Hal ini menunjukkan bahwa Sungguh Allah akan memberikan penghargaan kepada orang yang berpuasa Dengan memberikan pintu khusus di surga nanti yang bernama Arayan Yang kelima adalah kegembiraan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala Hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan Yaitu kegembiraan ketika dia berbuka Dan kegembiraan ketika berjumpa dengan robnya Ketika kita berbuka Sungguh apapun yang ada di hadapan kita Makanan yang ada di depan kita Sungguh sangat menyenangkan Apalagi nanti di akhirat kelak Ketika kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah sesuatu yang sangat kita harapkan Akhirnya Mari kita tingkatkan semangat kita Untuk melanjutkan ibadah di bulan Ramadan ini Dengan penuh pengharapan kepada Allah Jangan sampai kita terlena Karena kita sudah memasuki separuh dari kuasa ini Seharusnya kita semakin meningkatkan Motivasi kita untuk semakin meningkat Pengharapan kita semakin meningkat pula Usaha kita untuk mengisi bulan Ramadan ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan rahmat dan hidayahnya Memudahkan langkah kita Untuk mengisi bulan Ramadan ini Semoga kita tetap sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!